Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kembali lagi di channel tercinta kita SMPI Terahmania Boarding School Sebelumnya perkenalkan Saya dengan Kak Mutia Disini kakak tidak sendiri Akan ada bintang tamu yang spesial nih Yang menemani kakak sepanjang acara ini Boleh diperkenalkan kak Dengan kakak siapa nih Karena di rumah itu ada kelas 7 Yang baru bergabung dengan Mahat Takutnya mereka ini siapa ya berdua Kok kemarin di Youtube gak ada Guru-guru yang mukanya kayak gini Diperzilahkan kak Perkenalkan ya nama kakak Peri Ardian biasa dipanggil kak peri Kakak pelatih Pramuka SMPI Terahmania Kalau kakak sendiri Perkenalkan nama saya kaki Muhammad Bayan Biasa dipanggil kak kaki Saya juga pelatih di SMPI Terahmania Jadi ini merupakan kak peri Dan kak kaki pelatih di SMPI Terahmania Boarding Jadi kalau misalkan mengikuti Pramuka Kalian ya yang melatihnya Boleh tahu gak Untuk pelatihnya berdua saja Atau ada lagi nih kak teman-teman yang lain Ya untuk teman-teman yang lain Ada kak Ya kita dibantu oleh rekan-rekan kita yang lain Berjumlah 6 orang 6 orang Putra dan Putri ya Jadi ada 6 pelatih Pramuka Itu Putra dan Putri Boleh tahu kak sudah berapa lama nih Gabung dengan Mahat ini Untuk saya bergabung di Pramuka SMPI Terahmania ini Dari tahun 2018 2018 sudah cukup lama ya Kalau kak Taki nih Kalau saya dari 2019 Oh masih baru ya Baru masih juniornya kak Ferry Kemudian kak Kan Pramuka itu merupakan kegiatan yang wajib ya Dilaksanakan oleh pemerintah pun sudah diakui Boleh tahu gak Yang boleh mengikuti kegiatan Pramuka di Mahat ini Siapa aja sih Semua atau hanya siapa gitu kak Untuk kegiatan Pramuka di Mahat ini Yang mengikuti tentunya Seluruh siswa-siswi wajib Seluruh siswa wajib ya Jadi kalian Yang masih di rumah aja Ayo segera ke Mahat Karena kita di setiap hari Sabtunya Akan melakukan kegiatan Pramukaan Yang tentunya seru ya Boleh tahu nih Hari apa aja Pramuka itu dilakukan Hari Sabtu Itu seminggu sekali Hari Sabtu seminggu sekali tenang Tidak tiap hari di hari Sabtu saja Boleh dibocorkan gak nih Kegiatannya di hari Sabtu itu Ngapain aja sih Ya untuk kegiatan di hari Sabtu Kita awali dengan Apel Pembukaan Lalu ada amanah Amanah dari pembina Setelah itu kita berikan materi-materi Kepramukaan Seperti pengisian SKU Lalu juga ada Pioneri KBBT Sambi dan lain-lainnya banyak Jadi banyak ya Tadi nih Kakak membahas tentang SKU Kalau boleh tahu apa sih SKU Takutnya adik-adik di rumah Belum tahu nih SKU itu apa SKU itu adalah syarat kecakapan umum Yang wajib dimiliki Setiap anggota gerakan Pramuka Untuk percaratan mendapatkan TKU Jadi itu syarat wajibnya Itu yang buku kecil-kecil itu bukan sih Kak Oh itu ya Jadi kalian harus mengisi dulu Baru ke TKU Kak nih ada foto disini Kira-kira bisa dijelaskan gak apa sih Ini perbedaannya Kok ada V123 Ini maksudnya apa Kak Nah ini itu TKU TKU itu artinya Tanda kecakapan umum Ini yang tadi kita bahas ya Terus boleh jelasan Kak Yang pertama ini TKU penggalang ramu Itu V1 Nah yang kedua itu TKU penggalang rakit Dan yang terakhir TKU penggalang terap Ini sama gak Kak Atau ini tuh beda sebenarnya Beda Beda ini ya Tingkatan mereka Oh ini tuh membahas tentang tingkatannya Jadi kalau kalian semakin tinggi tingkatannya TKU-nya semakin banyak ya Yang murupinnya Dan tentu tanggung jawabnya pun Berbeda kan Iya karena anak Pramuka itu Identik dengan sifat bertanggung jawab Dan Dapat dipercaya Dapat dipercaya Kemudian Kak Untuk kegiatan Mahat itu sendiri Apakah kegiatan Mahat itu Pramuka di Mahat itu Hanya hari Sabtu saja Atau ada kegiatan di luar juga Kak Ya untuk kegiatan kita banyak Kak Tidak hanya kegiatan rutin Tapi kita juga kegiatan di luar Kita ikuti Mulai dari Seperti jambore Perkemahan Dan juga event-event perlombaan Iyuan-event banyak sekali ya Terus Kak Kenapa sih Pramuka itu identik dengan berkemah Emang tujuan berkemah itu apa sih? Ya tujuan berkemah Sendiri Tentu banyak sekali Kak Kita memberikan pembelajaran Kepada adik-adik kita Untuk Agar kompak 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 Mencintai dan menjaga Mencintai alam Mencintai alam Jadi banyak sekali Karena kembali lagi ke tema kita Membentuk generasi yang berkarakter Karena Pramuka itu sangat identik Dengan anak-anak yang sopan santun Yang tanggung jawab tentunya Jadi di Mahat itu sudah terkenal Anak-anak Pramuka itu Anak-anak yang soleh-solehah lah kokonya ya Betul sekali Terus Kak Membahas tentang Yvonne tadi nih Biasanya kita mengikuti perlombaan itu tingkat apa aja sih Kak? Ya untuk tingkat lomba yang kita ikuti Mulai dari kabupaten, kota kita ikuti Lalu provinsi juga Sampai tingkat nasional juga kita ikuti kan Tingkat nasional ya Jadi tidak hanya kabupaten atau kecamatan Atau bahkan pelurahan Tapi kita sudah nasional nih Karena ternyata hampir sebagian besar itu Piala yang disumbangkan kepada sekolah itu Sebagian besar dari anak-anak yang mengikuti kegiatan Pramuka Jadi sangat bangga sekali nih Umi Abinya kalau anak-anaknya ikut Pramuka Oke Kak, boleh dijelaskan nggak Kak ini? Nah, perlombaan apa saja sih Kalau boleh tahu yang biasanya kita ikutin? Ya untuk perlombaan Yang biasa di event perlombaan itu Ada banyak ya Untuk materi kepramukaan ya Yang salah satunya Pionering Oh ini pionering ya Terus apalagi Kak Lomba-lombanya Ada LKBB Ya LKBB ya Ya ini seperti contohnya AKBBT Baris berbaris ya Kalau ada KBB itu Lalu ada Sandi Ada juga ya Di luar dari kepramukaan Selain tadi Semapur Seperti storytelling MHK itu juga ada Jadi tidak hanya materi tentang kepramukaan saja ya Tapi ada juga nih Storytelling MHK Jadi kalian bisa mengembangkan bakat kalian itu di pramuka Pokoknya pilihan kalau kalian mengikuti pramuka Itu pasti kalian bisa mengembangkan bakat kalian Apapun itu Kemudian Kak Ada perlombaan yang paling bergensi enggak sih Kalau anak-anak tuh Kak saya pengen ikut lomba ini pokoknya Biar makin eksis Tentu anak-anak mungkin semangatnya sangat luar biasa ya Kita berkompetisi Semuanya bergensi lomba Tapi mungkin Yang dimaksud mungkin lomba-lomba yang lebih Apa Luar biasa ya Viporia nya Mungkin seperti Pergu-pergu ini ya LKBBT Yelial itu biasanya Karena melatih kekontakan juga ya Jadi Kepuasan tersendiri Kalau misalkan Kita mendapatkan juara dari LKBB Ataupun yang lainnya Nah kalian juga Kalau misalkan penasaran nih LKBB itu kayak gimana Boleh lihat Cek di Youtubenya SMPT Rahmania Di paling bawah Itu ada beberapa Kayi lomba LKB Terus lomba Yelial juga Itu seru-seru sekali Jadi jangan lupa Cek untuk kalian Mendapatkan informasi lebih Tentang kepramukaan itu tersendiri Kemudian kak Kalau misalkan Untuk perlombaan Butuh berapa lama sih Waktu kalian Untuk melatih adik-adik kita nih Ya untuk perlombaan Kita kurang lebih Latihan itu Satu bulan kak Satu bulan itu Full setiap hari kak Atau misalkan Berapa kali Seminggu Seminggu itu Bisa tiga kali latihan Terus kali Tiga hari latihan Oh jadi Tidak semuanya Tidak setiap hari latihan Jadi tetap tidak Mengganggu aktivitas Nah boleh tahu nih Takutnya Umi Abinya di rumah Apakah latihan pramuka itu Mengganggu Pembelajaran di rumah Apa di mahat Entah itu di iknas Atau kepas rantenan Atau tidak nih kak Kita tetap mengikuti Kegiatan Di pondok ya Jadi tidak mengganggu Oh jadi tetap ya Kita juga mendapatkan Dispen dari pihak sekolah juga Jadi tetap dalam Ringkungan apa Tetap dalam keizin juga Jadi tidak mengganggu Karena kembali ke tema kita Pramuka ini membentuk Generasi yang berkarakter dan beraklakul karima Jadi tetap melakukan Sesuai dengan tanggung jawabnya Kalau boleh tahu Kalau misalkan nih Kak saya mau ikutan pramuka dong Tapi ada syarat-syaratnya Enggak kak untuk mengikuti Lomba-lomba itu sendiri Ya untuk lomba-lomba sendiri Tentu kita ada Tahap seleksinya ya Ya karena Untuk kedepannya Kita juga akan Melaksanakan latihan Secara mungkin Tidak seperti biasanya Tidak hanya hari Sabtu Tapi juga di luar jam itu Oleh tanggal latihannya Seleksi itu Sangat penting kak Jadi Yang dipilih pun Orang-orang yang bertanggung jawab Ya kak tentunya Yang Konsisten latihannya Jadi kalau disuruh latihan Latihan ya tidak bolos Seperti itu Jadi pokoknya Yang mengikuti lomba Asalkan ada keinginan Dan konsisten Atas apa yang kalian pilih Itu pasti Akan menjadi Anggota mempunyai Pramuka yang menyenangkan Kak Untuk ke Pramuka ini sendiri Ada kepengurusannya enggak sih kak? Ya untuk pengurus inti Di Pramuka Penggalang ini Tentu ada ya kak Mulai dari Pratama Itu Pemimpin dari Anggotanya Oh ketua Kalau biasanya kita sebut Terus Lalu ada wakilnya Wak Pratami Wak Pratama Wak Pratami itu untuk putri ya Betul sekali Lalu ada Bendahara kita biasa sebut dengan Juru uang Juru uang Biasanya Juang Jadi bukan Bundahara Tapi juang Juru uang Kalau ada Sekretaris Sekretaris itu Krani Dan masih banyak Bidang-bidang Yang di bawah Jadi ada Sebutan-sebutan khusus ya Kalau di Pramuka itu Pratama Wak Pratama Wak Pratami Kemudian Juang Terus tadi ada Krani juga Seru-seru sekali ya Pokoknya Oke kak Sebelum kita menutup acara ini Ada pesan-pesan Untuk adik-adik di rumah yang Di rumah udah siap-siap Pengen ikut Pramuka Tapi harus di rumah Masih belum ada jadwal Ke sekolah Bisa kak disampaikan Kak Ferry Ya pesan-pesan Dari kakak ya Kita sebagai Anggota gerakan Pramuka Ya Praja muda karana Yang artinya Pemuda-pemuda yang berkarya Di masa pandemik ini Kita harus Tetap berkarya Walaupun di rumah saja Tetap berkarya Walaupun di rumah saja Kalau Kak Taki Ya saya menambahkan dari Aferi ya Mungkin untuk adik-adik Jangan takut untuk mencoba hal baru Jangan takut untuk mencoba hal baru Karena untuk berkarya Itu tidak hanya sekali dua kali gagal Tapi berkali-kali pastinya Dan juga Jangan jadi Pramuka yang biasa Tapi jadilah Pramuka yang di atas rata-rata Cukup sekian acara hari ini Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Terima kasih